Halo Bolo Takkasinfo, ada seorang Habib, dia gak mau dikritik. Lah kuih sopo kok nolak-nolak haul solo, kuih sing duweh surga dunia. Ya diartikan begini, kamu itu siapa kok menolak haul solo, kayak yang punya surga dan dunia, gak usah panjang-panjang, langsung aja kita putar videonya. Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf mengatakan bahwa, Lah awakmu sopo nolak-nolak haul solo. Apa modelnya mau menolak, lah kuih sopo menolak haul solo ini sopo. Kok konyo kuih sing duweh, dunia akhirat. Menolak haul solo ini, sing ngadak ke haul solo itu, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Hawsi dikholi, sing ngundangnya Habib Ali. Tulungan kau sing tegong. Harbuk tolaknya, terus tolong nolakmu biyeh. Gar pasang sepanduk, wang lima tok, pasang sepanduk, tolak haul solo. Gini, babe, saya jawab nih, saya jelaskan. Kami ini tidak pernah menolak haul Habib Ali, tidak pernah. Tapi kami hanya menyayangkan kenapa atas nama solo. Kenapa menyayangkan? Karena dalam sejarah, Habib Ali ini tidak lahir di Indonesia, tapi lahir di Yaman, besar di Yaman, dan wafat di Yaman. Kenapa orang, maaf nih, orang Yaman, ulama Yaman, kemudian dihauli di Indonesia dengan atas nama kota di Indonesia. Kalau seandainya yang dihauli adalah sultan yang ada di Solo, kemudian pakai haul Solo, enggak apa-apa. Tapi ini yang dihauli Habib Ali. Yang dalam sejarah tidak ada kaitannya dengan Indonesia. Beliau ini orang Yaman, lahir di Yaman, besar di Yaman, wafat di Yaman. Nah, gitu ya. Tidak menolak haul Habib Ali, tapi hanya menyayangkan atas nama Solo. Mohon izin setid. Pak Ali, seh. Pak Ali, seh. Ie kabare? Solo piye? Sepurah ini ya? Sampan meni ngonohwi. Apa wis bener? Ngomong nih, kwekisopo, kwekisopo. Sampan ngomong nungu, kwekisopo. Apa wis bener kwekisopo? Pikirin seh. Apa wis bener? Ngomong nunguwi. Sampo simpok, simpok. Hal itu sampo. Wang Di. Wis bener tak? Sampan ngomong nunguwi. Pikirin di seh. Seh. Pak Ali, seh. menggunakan kalimat hol sulu bagi seorang tokoh dari kalan pa'alawi itu tidak bisa dibenarkan karena seakan-akan dengan menggunakan jargon hol sulu itu bahwasannya kota sulu itu adalah milik mereka termasuk hol-hol yang lain seperti hol malang hol gresik itu tidak benar kenapa? karena begini seakan-akan mau mengaburkan sejarah para tokoh yang berjasa di kota sulu, di kota gresik di kota malang mohon maaf nih malang itu seorang tokoh historisnya itu adalah kiageng ribik harusnya kalau mau mengatasnamakan hol malang itu adalah holnya kiageng ribik seharusnya seperti di gresik kalau mau menggunakan hol gresik itu seharusnya adalah holnya kanjeng sunan diri dan kanjeng sunan gresik karena beliau lah yang berjasa di kota gresik jauh sebelum Indonesia ini merdeka dan jauh sebelum adanya ba'alawi termasuk di sulu nah ini yang kita sebut penjajahan sejarah itu teman-teman jadi harus kita lawan itu harus kita lawan sekelas shaykhona muhammad khalil bin abdullatif bangkalan saja ketika mengadakan hol para luryahnya itu tidak mengatasnamakan hol bangkalan kenapa? karena menghormati dan menghargai jasa-jasa para tokoh-tokoh lain yang ada di bangkalan seperti Sultan Abdul Kadirun bahkan Sultan bangkalan sendiri Sultan Abdul Kadirun ketika holnya itu tidak mengatasnamankan hol bangkalan kenapa? karena menghargai para alim ulama tokoh-tokoh yang lain begitu teman-teman jadi ini bicara adat bicara adat etika dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung ini gak ada pada mereka tidak tercermin dari perilaku mereka dan ini yang harus kita suarakan kepada masyarakat kita ratusan ceramahmu Rizik Sihab Bahar Smit Topik Asigab dan para Habib lainnya yang mengatakan berjuang demi rakyat yang anti korupsi dan sebagainya sekarang agar masyarakat tahu dari hasil dawirmu itu dari amplop-amplop pendawiran itu kau bayar pajak atau tidak kalau kau tidak bayar pajak berarti kau korupsi juga oleh karena itu tunjukkan kepada masyarakat bagaimana setiap tahunnya bayar pajaknya bagaimana kan ada kan ada laporan pajak gitu aku melaporkan aku mempunyai laporan tiap tahun membayar pajak ya jadi kau tunjukkan itu laporan pajakmu itu tiap tahun kepada masyarakat agar tahu bahwa kau itu membayar pajak karena dawir itu atau ceramah itu ya itu ada pasalnya ada aturannya yaitu PPH 21 dimana penceramah itu harus membayar pajak dari amplopnya itu juga dawir-dawir yang lainnya ya misalkan kau minta apa kepada Muhyibin gitu kepada Kiai-Kiai minta duit itu harus bayar pajak karena itu sebagian dari pendapatan kena PPH 21 jadi agar kau konsisten gitu anti korupsi sekarang tunjukkan kepada masyarakat laporan tahunanmu membayar pajak oke orang orang Arab yang asli itu sebenarnya orang Madura bukan pengungsi dari Yaman Baklawi itu jadi orang asli Arab itu ya orang Madura itu 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 artinya mengapa atau kenapa jadi orang orang Arab pengungsi Yaman Baklawi itu itu Arab Patek Waras alias Rodok Gending gara-gara ingin diakui sebagai cucu Nabi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sudah saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya cintai secara ilmiah Habib Habib Ba'alawi bukanlah keturunan Rasulullah S.A.W. Tetapi kenapa para mukhibbir terus membela Habib Habib Ba'alawi ini karena Habib Habib telah berhasil memasukkan ajaran sesat doktrin-doktrin sesat ke dalam pikiran dan hati para mukhibin ajaran-ajaran dan doktrin-doktrin sesat itu telah diimani begitu mendalam bahkan sudah menjadi bagian rukun iman seperti yang disampaikan oleh Bahar Semin karena keimanan harus diterima tanpa pakai logika maka tidak heran kalau para mukhibin itu hilang akal sehatnya yang ada adalah nafsu sahwat dan dirinya dikuasai oleh nafsunya ketika nafsu sudah berkuasa dan membara maka demi membela bak alawi mereka akan melakukan apa saja mulailah membuat narasi-narasi yang isinya hujatan penghinaan bahkan penyerangan secara verbal lebih dari itu adalah penyerangan secara fisik inilah yang kita sangat khawatirkan mukhibin-mukhibin itu sudah hilang kendali sehingga apa yang diinstruksikan oleh para habib akan dilaksanakan karena para mukhibin itu dengan keimanan dan keyakinannya atas doktrin yang diterima tadi siap menjadi tumbalnya para habib para mukhibin lah sekarang yang membahayakan ketentraman kedamaian dan ketertiban Indonesia dan inilah hasil dari penyesatan yang dilakukan oleh para habib oleh sebab itu saudara-saudara sekalian ketika para mukhibin ngamuk-ngamuk janganlah dilayani kecuali kalau ngamuknya datang dengan fisik apa boleh buat kita tidak mengendaki itu tetapi karena terpaksa ya harus dihadapi tetapi dengan cara yang seimbang tidak boleh berlebih-lebian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh